humpung tadi udah copyright-in matiin jadi apa ini ini UFL yang akhirnya setelah udah bertahun-tahun akhirnya masuk Open Beta kan sekarang jadi so far ya impression gua setelah dua kali match nih at list pertama dia ini jauh lebih fisiknya lebih real yang mana saya lebih suka gitu fisiknya itu gini gua sekali lagi disclaimer gua tidak main EAFC gua main trial Viva 23 dibanding Viva 23 eh dia udah udah jelas lebih fisiknya itu lebih bener yang kemungkinan dua di dua match ini yang gua lihat adalah AI nya dan kontrol yang lain sih mungkin gua belum terlalu menguasai karena disini nggak ada tutorial masalahnya jadi cuman ada langsung play match aja rank atau lokal gitu lokal match tuh kayak offline co-op match gitulah biasa main berdua langsung yang agak kagok itu defending ya sementara cara nge defense ini agak-agak bingung masih bingung makanya kelihatannya gol-gol gua kebanyakan tadi juga gol-gol karena lawan belum terlalu ngerti cara defense aja gitu maksudnya eh yang paling signifikan lapangan itu sebenarnya waktu kita lari ehnya itu tuh gini eh eh nge-set kita misalkan di dari tengah lapangan eh itu udah nge-set buat ayo coba balik misalnya defender nih dia dia dari tengah lapangan udah di-set ehnya buat ayo lari mundur ke belakang nah l1 waktu kita switching players nah disitu tuh problemnya sebenarnya problem paling fundamentalnya jadi waktu kita switching players tuh kerasa berat kerasa berat kerasa beratnya tuh eh badan player yang kita kontrol tuh ngelawan gitu kalau teknik-teknik justru paling gampang sih sekarang kayaknya semua game bola standar ya ngeluarin teknik semua pakai analog kanan jadi tadi udah beberapa kali tuh coba gua coba-coba dikit-dikit bisa lah mulus mulus animasinya mulus animasinya bagus animasi bagus fisik seril jadi so far final verdictnya gua jauh lebih suka ini daripada FIFA 23 at least sementara cuma mari kita mainkan beberapa game lagi supaya bisa lebih objektif gitu ya eh sementara gua ngeliat ada beberapa nah ini gua nggak tahu nih kayaknya karena animasi dan hitbox bolanya ya gua nggak tahu apakah sebutan hitbox itu cocok tapi jadi kalau mau dibilang masalah fisika bola fisika bola ya ngomongin fisika bola nomor 1 masih e-football gerakan bolanya tuh bener-bener kita bisa lihat itu ditentukan oleh bagaimana bola itu ditendang atau diterima atau ditrap sama badan gitu nah tapi disini ada part beberapa yang scripted itu kelihatan rasanya cuman kalau harus di ranking apakah e-football atau ini nah ini masih 50-50 itu yang gua masih harus temukan tapi yang jelas so far gua lebih suka ini karena nggak isekai daripada FIFA at least gitu mari kita ke game screen apalagi yang harus di review ya apa yang pengen lu tahu sebagai orang yang baru ngeliat game bola yang bukan franchise franchise langgaran kenapa tuh barusan kok back to lobby kelengkapan mode karir mode sementara ini kan open beta ya jadi nggak ini tidak ada modenya cuman satu tuh play match yang atas iya bener juga nggak ada ya nggak ada yang lain paling cuman ini daily terus biasa battle pass daily ada misi-misi biasa harus dikerjain harian karir mode nggak ada pokoknya modenya cuman bener-bener cuman ini aja play match ini kan masih open beta ya nah tapi gua juga nggak tahu apakah akan ada kedepannya atau nggak nah dari segi ininya lagi-lagi ya masih minim lah ya masih minim hmm license sama sekali tidak ada nggak ada license sama sekali nah cuman gua nggak tahu deh tadi eh Kevin De Bruyne sama Ronaldo sih disini resmi banget nih kelihatannya sih resmi banget tuh oh iya ini di disininya mirip lebih mirip ke ini sih lebih mirip ke Viva sih banyak pemain banget hmm gua nggak tahu seberapa banyak pemain yang namanya diplesetin tapi itu sih kalau ngeliat di market itu nama-nama ofisial sih kita lihat transfer market nih misalnya nah ini sih nama-namanya ofisial semua ya at least dari tim-tim big 20 top liga top liga semuanya ada kayaknya nih juga ini kayaknya foto-fotonya pemain beneran deh harusnya sih ini ini ya license sih kalau udah kalau udah begini harusnya hmm oke ini tuh ada item-item buat recovery stamina juga nih game planet tapi ini kayaknya nggak terlalu bisa di macem-macemin ya gue nggak bisa nge-drag pemain gitu kan coba-coba depth of defense ya ini lebih mirip Viva sih kayak ini perlu dilihat dari match ke match nih seberapa responsif dia pergantian ininya ya taktik itu kayaknya nggak sempet gua ngeliat di hari ini sih kelihatannya hmm berarti udah pada real face real face real face oh pemain-pemain legend nggak ada kayaknya ini terbatas sih terbatas sih oh pemain-pemain aktif zaman kini aja bookmark player mantep hmm ya 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 bisa dibilang vote banget betul ini pertanyaan gua satu sih ini yang pemain-pemain di sini nih apakah jualan punya orang lain apa dari default dari ini gitu default dari sistemnya belum tahu juga kayak lagi match coba ih yang punya game pak soalnya pak jadi 91 jadi di awal di awal main game kita disuruh pilih empat pemain player yang pokoknya satu pemain dikasih gratis gitu ya ada entah kenapa nih ya ada Zinchenko Kevin De Bruyne terus satu nih gua lupa siapa satu lagi Ronaldo nah De Bruyne sama Ronaldo ratingnya 91 nah makanya gua ambil De Bruyne wah dia udah beli pemain tuh gawat nih kalah dong gua dia udah beli pemain murah-murah tuh gua squad gua bener-bener full Nubi Squad 60 ratingnya 60 semua iya dia udah beli banyak itu defensinya aja 70 70 gawat mungkin akan kalah signa lalu dan itu awal setiap mungkin ala pertinan ala hati di Sinan saat itu lalu jatuh bergerak kemungkinan yang bisa tukar nampingan belakang puteri terlihat kehendak karena sejenak Teknik-teknik bisa Oh ini pemain gak ada skillnya to the left center-back Kevin de Bruyne can they make use of all the space they have lots of passing options available defense disini susah banget itu gue tahu gue tahu kenapa dia barusan kayak gini